Halo temen-temen youtube, selamat datang di channel aku Sunny Dahein Seperti yang kalian bisa lihat di title Aku hari ini bakalan unboxing hadiah-hadiah yang dikasih sama temen-temen aku pas hari ulang tahun aku ya guys Dan terima kasih banyak first of all Untuk temen-temen yang udah ucapin aku selamat hari ulang tahun di komen, di instagram Aku bener-bener merasa manusia yang dicintai, dicintai pada hari itu guys di dunia So thank you guys so much for making me feel so loved Aku bener-bener had a really great birthday Jadi kalo temen-temen pengen tau aku ngapain aja pada hari ulang tahun aku, aku bakalan taro videonya disini Aku kayak udah upload beberapa video lalu ya guys so don't forget to check that out Aku hari ini pengen kasih lihat kalian yang aku dapet pada hari ulang tahun aku apa aja hadiahnya Dan ini adalah salah satu cara, kalo kalian udah subscribe aku dari lumayan lama ya guys Kalo kalian Sunshine edisi OG, kalian tau kalo aku tuh suka bikin video kayak gini Karena I really wanna return that love ke temen-temen aku yang udah kasih aku hadiah Ini adalah cara aku bener-bener mengapresiasi hadiah mereka gitu loh guys Jadi tolong jangan diambil negatifnya ya guys like kalo aku tuh pengen pamer atau gimana Tapi aku lebih pengen pamer bukan barangnya, I love the products as well Tapi aku pengen pamer hati temen-temen aku yang etikatnya yang sangat murni dan baik Jadi aku pengen kasih lihat kalian itu sih so anyways So hope you guys enjoy dan mari kita mulai videonya sekarang Oke pertama-tama temen-temen aku pengen unboxing ini Ini sebenernya baru dateng dan ini adalah kado, ini aku udah tau sih Ya ampun kalo kalian udah bertahun-tahun unboxing ya guys Aku gini aja udah tau aku dapet produk apa gitu loh guys So this is actually hadiah yang aku pengen kasih ke diri aku sendiri Karena aku sempet agak ngemis gitu guys Salah beli parfum dan aku nemu wangian aslinya Jadi aku kali ini pengen beli yang bener So ada ini temen-temen Ini adalah lokal brand Korea yang namanya Demeter Demeter ini banyak wangian yang sangat unik guys Jadi aku suka dan price range mereka affordable banget Jadi aku dulu punya yang kecil Terus aku pengen upgrade ke yang gede dan dia 1 plus 1 Jadi aku bakalan kasih ke yang lagi satu ini buat temen aku yang di Jepang yang suka banget wangian bersih Wangiannya cotton blue Cotton blue ini temen-temen adalah yang aku sempet pake sama 1-2 tahun lalu guys Dan ini wangiannya tuh bener-bener wangian detergen Full wangian detergen dan wangian sabun Yang sabun murni jadiin satu Dan kalo kalian pengen wangi kalian tuh kayak bener-bener cuman bersih dan wangi detergen Kalian bakalan suka banget sama yang ini Jadi I got one for myself karena dia 1 plus 1 Jadi aku bakalan kasih ini ke temen aku So this is the stuff yang aku bener-bener pengen banget beli So I got it for my own birthday Selanjutnya adalah hadiah dari Kang Nara temen-temen Yaitu temen aku Jadi waktu kita ketemuan She got me this 2 baju Karena dia tau banget aku suka baju Dan aku jujur gak pernah cobain brand yang namanya Instant Funk Instant Funk ini adalah lokal brand Korea yang lagi super thriving right now Karena banyak banget seleb-seleb Korea juga pake Dan desain mereka juga sangat unik-unik gitu loh guys Jadi aku dikasih ini t-shirt Ini lucu banget guys t-shirt putih simple yang aku udah bener-bener bisa liat aku bakalan pake ini Satu musim panas Dan aku juga dapet Oh my god Guys aku gak pernah punya jeans yang warna pink yang panjangnya segini guys Thank you so much Nara I cannot wait to wear this Nara ya komala Selanjutnya adalah yang ini guys dari L'Occitane Ini adalah dari Kak Gina Mari kita buka yuk Oh Ini adalah Apa ini Oh shower gel Pas banget aku lagi habis shower gelnya Terima kasih banyak Kak Gina Ini Kak Gina dari Gimpap Family guys So thank you so much Kak Gina Kak Gina always so sweet Ingat banget Kalau aku tuh suka banget sama body care products So thank you Kak Gina I will treasure this Dan aku bakalan mulai sekarang nge-shower pake ini biar uang nih gitu ya Thank you Selanjutnya adalah ini Oh ini apa ya Apa ini Aku jujur banyak yang aku gak tau guys So I need to check who gave me Oh ini adalah produk Dior dari Irgi Irgi adalah temen fotografer aku Yang sering banget nongol di channel aku juga He's my friend Thank you so much Irgi Ya ampun Ini pasti mohon banget Thank you so much Aduh aku dikasih kartu Ucapan aja seneng banget loh Irgi Ya ampun Kamu sampe repot-repot kasih ini Thank you so much Irgi Ya ampun Dia bentuknya seperti ini Dia kayak gini Ah Oh my god Thank you so much Irgi I'm gonna treasure this Selanjutnya temen-temen adalah box Starbucks ini I think I know which one is this from Aku tuh seneng banget guys juga dapet kado yang berhubungan dengan Starbucks Dan ini dari Jay and Sasha International couple Dan ya ampun mereka kirimin banyak banget guys Jadi masih ada beberapa lagi Nanti aku bakalan taruh setelah ini ya guys So ya yang pertama adalah yang Starbucks cup Aku dikirimin ini Starbucks cup Ini satu set gitu lucu banget gak guys Oh gemes banget Dan dia kayak ada gradasi warna hijaunya gitu And I really actually wanted this Karena aku emang lagi koleksi mug mug star Starbucks dan juga cup-cup yang limited edition Jadi aku suka banget I really really love this Thank you so much Sasha dan Jay juga ngasih aku hadiah guys Ini yang Yang ini guys Ini adalah Disney DIY character posok Ship Chasu Dia ini kayak DIY coloring Tapi menggunakan kayak kristal-kristal gitu loh guys Jadi aku lihat ada yang lucu banget Dari Aladin Aku lagi suka banget guys sama Aladin Kalian tau kan aku suka banget Disney So I wanted to do this Pas lagi nanti aku selesai ujian Dari makeup school aku Aku bakalan ada lebih banyak waktu Dan kalau kalian lihat di vlog aku yang bareng sama Dita aku Suka banget guys sama Aladin Jadi I wanna create more Aladin related stuff Jadi Jay sama Sasha dari International Couple Tau banget aku suka Aladin So they got me this Thank you so much Dan kado-nya yang lagi satu Aku bakalan taruh setelah ini Karena pada saat aku filming ini Dia belum dateng Jadi by the time aku edit ini Dia udah dateng Dan aku udah filming secara separately So I'm gonna edit right now Di belakang gak ada suara laundry ya guys Jadi maaf kalo ribut Aku dapet paket lagi Ini dari Sasha dan Jay Dari International Couple Ya ampun mereka banyak banget Ngasih aku guys Thank you Sasha And thank you Jay Tadaaa And I got a little pouch Dan ini yang Rouge Coco Bloom Yang 1,2,4 Ini yang sempet dipake sama Isang Yang gemes banget guys Yang ini yang latest edition mereka Wuuuuh This style Dita Mari kita pake Ini katanya super summer banget Oh iya wajan deh sih Kalo Dita Thank you very much Thank you so much Sasha and Jay I can't wait to wear this For the summer Mari kita move on Ke box yang panjang ini Ini adalah Lighting Dari Hyomolpa Yaitu Wonjangimnya At the hair extension Jadi waktu aku pertama kali kesana Kita langsung jadi akrab gitu loh guys So I'm really happy Kita jadi temen gitu loh guys So he got me a birthday present Dia katanya pas liat ini Ingat aku gitu Katanya mirip sama aku guys So let me show you guys The lighting Sebenernya aku udah buka Soalnya aku udah taruh Di living room aku yang disini gitu But aku udah copot Aduh-duh-duh Aku udah copot Kabelnya Jadi dia kelihatannya Seperti ini guys Jadi pas malem-malem Dia lightingnya tuh Cantik banget So thank you so much Aku dulu Sebenernya kayak 3 tahun lalu Aku sempet liat ini Di Instagram atau di Pinterest Terus aku pingin banget guys And I had no idea He actually know that gitu Atau mungkin kebetulan But thank you so much So thank you so much Selanjutnya adalah box ini Yang tulisannya Lelabo Ini dari Edward Atau Blue Atau Jihoon Udah lama banget Ngebeli Lelabo guys Jadi pas dibuka Dia boxnya seperti ini Dadadada Aku suka banget Lelabo Bener-bener dia kayak Packagingnya tuh Gamsong banget guys Estetik Korea gitu Jadi disambingnya tuh Dibuka seperti ini And then Taraaa Ini adalah Hand soap And aku Jujur punya yang Jomelun Sama punya E-Sop Dan I actually never tried Yang Lelabo ini So ini katanya Wanginya enak banget Katanya Edward So I'm gonna try it out So thank you so much Jihoon Edward Blue Apa ini? Aku gak tau ini apa So mari kita buka juga Ini Dari temen aku Yang namanya Soyeon Dan Soyeon ini Ketemu aku pas kerja guys Jadi waktu aku Bikin collab apa gitu Terus habis itu Aku ketemu dia Dan kita akrab Dari semenjak itu gitu loh guys Dan she's not a YouTuber Tapi dia ngasih aku hadiah Pas hari ulang tahun aku Oh my god Aku jujur gak pernah Nyobain yang ini guys Ini dari YSL Dan ini yang hair mist guys Dan hair mist ini gemes banget Soalnya aku denger Yang ini wanginya enak banget guys Dan packagingnya Oh my god Ini hair mist loh guys Kayaknya temen-temen aku Tau banget Aku jarang ramas Mungkin Baunya kesampean kali ya Gak tau deh But anyways Kayaknya temen-temen aku tuh tau Aku suka hair mist Jadi mungkin temen aku Beliin aku yang ini So thank you so much Soyeon I don't have this one Aku gak punya yang ini Terima kasih banyak Ya ampun Selanjutnya yang sebelah sini ya Yang ini Kayaknya aku tau deh Yang ini Aku sebenernya pengen banget Di Kakaotok itu adanya namanya Kakao Gift guys Jadi disitu Kita bisa kayak saling ngasih hadiah gitu loh Ke temen-temen kita Dan disitu seleksinya banyak banget guys Kayak bener-bener shopping mall Sebenernya kita bisa kayak select Beberapa item Yang kita pengen dapet Sebagai hadiah ulang tahun gitu loh Jadi aku listing down beberapa Item yang affordable Soalnya aku kayak gak pengen Ngeburden temen-temen aku juga gitu loh Daripada mereka bingung Mau kasih aku apa Aku kasih clue gitu kan Nah ini adalah salah satunya Iya Dalamnya seperti ini guys Dan aku lagi suka banget Sama yang aromaterapi Yang dupa Wangian-wangan gitu-gitu Jadi Sepupu aku Kirimin aku ini guys Soalnya aku lagi pengen banget Cobain yang ham ini Dan temen aku Sisi juga Sempet rekomendasiin aku guys Ham Jadi ini basically adalah dupa Yang versi kayak koon gitu Terus dimasukin disini Terus ditutup kayak gini Dan satu ruangan bakalan wangi gitu loh guys So I wanted to try it out Jadi aku masukin ke wishlist aku Terus sepupu aku beliin ini dong buat aku Terima kasih banyak Selanjutnya temen-temen adalah cupcake Yang aku gak bisa kasih liat sekarang Right now Tapi aku bisa kasih liat kalian Habis ini Jadi Denise Sempet bikinin aku birthday cupcake And it was so good And mari kita lihat Videonya sekarang Guys Aku hari ini ketemuan sama Denise And Denise brought me A really wonderful cake Jadi dia bikin ini sendirian guys Thank you so much Denise You're so sweet Dan disini ada initial sunny Terus ada dahe And she made a little sunshine Dan ada cloudnya So Let's try it out I want to eat it while it's fresh So I'm gonna try yang ini ya guys This is my kind of icing That I really love when it comes to Ini guys cupcake Enak banget Oh my god Ini rasanya red velvet Dan disini lemon icing guys Enak banget Enak banget asinnya And it's really moist Thank you Sekarang kita bakalan Cobain yang cloud Lebih ke arah kayak Sugary sugary vanilla gitu Strawberry Ladies and gentlemen I'm gonna enjoy my food Thank you so much Denise So sweet of you I love you Ya kan guys Keliatannya enak banget kan Itu bener-bener dibikin dari hati Dan super filled with love Thank you so much Denise Dan Denise juga ngasihin aku Kama Chris A couple bracelet Yang warna very Kayak dark Dan Nggak terlalu kebebani Untuk cowok pake And Chris actually Really really like this Chris juga dikasih Cincin Yang warna-warni kayak gini Biar bisa kapelan sama aku Terus untuk aku Aku dibikinin ini guys Sama Denise Thank you so much Ini gemes banget Dan aku juga dapet Cincin ini guys Aku tulangannya kecil banget guys And she knows my size So I was really like Wow gitu So thank you so much Denise I really love it Terima kasih banyak Selanjutnya adalah Hadi ulang tahun dari Joan Joan sempet ngasih aku Kayak 2 minggu sebelum ulang tahun aku Gitu loh guys So she got me Ini Ini adalah gel nail gitu deh Kayak sticker gel nail Yang press on Karena dia tau aku Belakangan ini lagi resting my nail So thank you so much Joan aku bisa pake nanti Pas aku lagi staycation Or somewhere Dan dia juga ngasih aku Ini guys Ini adalah blush Dari Another Story Dan Another Story Ini blushnya tuh gemes banget So I cannot wait to use this one Karena aku dari dulu pengen nyobain Tapi kayak lupa terus gitu loh So thank you Joan For getting me this Jadi ini adalah eye glitter guys Tapi yang eye glitternya nih Warnanya super Neutral Neutral gitu loh guys Yang ini yang lebih ke arah champagne Yang ini lebih ke arah Ke arah kayak mauvi purple gitu Cantik banget Dari Chanel Thank you Joan I really love it Terima kasih banyak Joan Ya ampun dia tau banget Aku suka apa guys Speaking of Joan Aku sempet ketemuan sama Joan Kayak untuk staycation gitu ya guys Dan dia sempet pake celana kayak keliatan kayak boxer shorts gitu So kayak oh my god what is that gitu kan Terus aku sempet pake untuk tiktokan bareng sama dia Dan aku kaget banget It's really comfortable gitu loh guys Jadi Joan introduce me ke brand yang namanya Pairing Pairing adalah salah satu kayak local brand Korea yang lagi in banget guys Dan aku dikirimin dong So thank you so much Pairing And thank you so much Joan Aku dikirimin boxer shorts Ini lucu banget guys Gemes banget Dan dia super high quality gitu loh guys Ini kemarin aku pake jadi agak lecek-lecek But I really love this shorts So comfortable Dan aku dikirimin yang warna kuning Tapi dia edisi panjang gitu loh guys Ini lucu banget Dan dia warnanya tuh kayak gak ngejreng kuning gitu guys Dan bener-bener materinya tuh I wish you can touch it guys Ini bener-bener so soft banget So thank you so much Joan And thank you so much pairing Ini aku tau deh guys Ini dari salah satu team Sunny's Market Ege She's so sweet Ya ampun dia tau banget Ini juga ada di salah satu wishlist aku Di Kakaotalk Dan aku lagi pingin banget cobain Ini guys Palo Santo Incense Stick Tapi ini terbuat dari kayu Jadi dia tinggal di kayak Nyalain api gitu Dan katanya ini jauh lebih long lasting Dibanding Dupa guys Jadi aku pingin banget cobain And It smells really nice Kayak woody-woody gitu loh guys Jadi aku pingin banget nanti pake ini Pas lagi udah musimnya udah mau mulai dingin gitu So I think it will be perfect scent for that So thank you Ege Guys si Jinny ada di background Aku dapat hadinya dari Jinny guys Oh my god Happy birthday Thank you Oh Ini gak mau make up Oh Oh Si Gamja jatuh cinta banget sama Jinny guys Oh let's open this Yeah Wow Maksudu Degapu Booyah Booyah Oh my god Aw What? 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 Oh my god Uh I'm going to do it Oh my god I thousand Tidak I started working Oh I wanted to get up Hyうん So I thought I wasbuat It was just so fast Youклад Oh my god I Why do I get nervous Oh my god! Oh my god! Oh my god! I wanted this! LED! Oh my god! Oh my god! Oh my god! And now! Oh my god! 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 Okay guys, kita masih ada satu Disney item lagi. Ini dari Histoire Natural Wonjangim. Spa yang aku sering banget datengin guys. Jadi Wonjangimnya baik banget. Waktu ulang tahun aku dikasihin ini. Ini juga ada jewel-jewel kristal yang kalian bisa tempelin gitu. Tapi yang ini edisi Aladdin & Jasmine yang lagi ngelihatin bulan gitu. Aku suka banget estetik ini. Aku punya postcardnya juga. Karena aku suka banget yang estetik yang pas lagi lihat langit naik karpetnya gitu. So I really like it. I cannot wait. Karena aku lagi nyari hobi baru guys. Soalnya aku ngerasa I think I need to find a hobby. Dimana aku bisa ngerasa, Aku ngerasa healing juga dengan diri aku sendiri. Soalnya aku ngerasa kayak belakangan ini aku sibuk banget gitu kan. Terus I kinda wanna find an outlet gitu. Jadi aku lagi siap-siaga untuk ini. So thank you so much Wonjangim. Beberapa minggu lalu, hampir sebulan lalu guys. Aku dapet paket dari Erika Chang. Jadi aku pingin kasih liat kalian. So Erika sempat nanya, Kak Sani, Kak Sani pingin apa dari Jepang? Terus aku kayak mikir-mikir, Aku pingin apa ya? And I really like Revlon yang aku beli dari Jepang. Buat yang Jessica Jang review kan guys. Jadi semenjak itu aku balik lagi jatuh cinta banget sama Revlon. Jadi aku minta, Erika kamu bisa bantuin aku beliin ini gak? So aku nitip ini guys sama Erika. Dan Erika beliin aku yang ini. Yang Revlon Eyeshadow Coat. Ini yang sempat dipake sama Jessica Jang juga. Dan keliatannya cakep banget. Jadi aku pingin cobain juga. Aku belum buka sampai sekarang. Karena I wanna save it for this video. Aku juga dikirimin ini guys. Nah, this one I don't really know what it is. Kayaknya dia kayak mascara gitu deh. Uuuuh. Wow. Uuuuh. Dia kayak eyelash serum gitu deh kayaknya. Bentar. Nanti aku nanti bakalan cobain. Terus aku sambil nanya-nanya sama Erika deh video call-an. So, I got an eyelash serum. Thank you very much. Selanjutnya Erika kayak tau banget deh. Aku suka banget sama yang Revlon Lip Oil. So, she got me a different color. Aku suka banget guys. So, thank you so much Erika. Kamu tau banget aku suka yang ini. Dan setelah itu aku dikirimin baju guys. Dari Erika. Mari kita buka. Yang ini aku sampe sekarang belum buka guys. Kesamuannya to save it. Wuuuh. Oke. Yang pertama adalah. Oh my god. This is such cute vest. Ini aku nanti pas autumn. Autumn aku mau pake deh guys. Dia vest. Depannya kayak simple kayak gini. Tapi belakangnya tuh kayak ada tali-tali. Ini gemes banget kalo di pair sama dress guys. Oh my god. Thank you so much. And I like Ingo. Ingo. I love Ingo. Thank you. Dan selanjutnya adalah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku doa mau hitung deh. Terus dia sampingnya tuh kayak. Oh my god. Ini lucu banget sleeve-nya. Nanti aku bakalan pake ya guys. In my future video. But this is so cute dia. Aku gak pernah liat sleeve yang kayak gini dong guys. Oh. Dia skirt. Oh I see. Kayaknya dia kayak matching kayak gini ya. Oh my god. Ini skirtnya. Halus banget guys. Erika Chung. You're such an angel. Thank you so much. I really love you. Aku suka banget Erika. Ya ampun. Habis kamu nonton ini tolong WA aku ya. Ini dari temen aku. Fotografer yang namanya Natalia. Natalia sama aku go way back. Karena aku ketemu Natalia tuh pas awal-awal aku tinggal di Korea guys. Dan dia minta temennya untuk kirimin aku ini doang. It's so sweet. Dan dia tau banget. Aku suka banget guys sama non-fiction. Ini adalah local brand Korea. Dan aku selalu pingin banget cobain body care mereka guys. Dan aku dikasih body wash and body lotion. And gentle night. Ini aku punya parfumnya. So I'm really happy I got the body care products as well. Dan liat deh guys. Packagingnya kayak super estetik gitu gak sih. Natalia. Ya ampun. Kamu reput-reput. Hmm. Terima kasih. Selanjutnya adalah ini guys. Jadi ini hadiah untuk diri aku sendiri. Aku suka banget bau buku toko buku Korea yang namanya Kyobo. Dan aku gak tau ternyata selama ini Kyobo itu punya jualan fragrance mereka gitu. Jadi wangi toko buku mereka tuh ternyata dijual guys. Dan aku baru tau lewat Hyonu Opa gitu kan. Nah. Terus abis itu pas Hyonu Opa beli buat mobilnya dia. Or apalah waktu itu untuk ruangan or something. Aku ikutan beli. Habis itu si Nara juga ikutan beli. Jadi kita bertiga tuh kayak ikutan-ikutannya tuh guys. So it was really cute. Dan namanya The Sand of Page. Ini namanya Kyobo Culture The Sand of Page. Dan wanginya enak banget. So I really want. Aku pingin rumah aku tuh kayak baunya kayak toko buku guys. Aku lagi suka banget bau-bau toko buku. Jadi aku lagi pingin juga beli candle dari Byredo yang namanya bibliotek. Itu juga bau toko buku di Eropa gitu. So I really wanna get one for myself. Jadi aku beli yang ini. And then aku juga beli ini guys. Untuk hadiah ulang tahun diri aku sendiri. Jadi aku pingin beli mark yang kayak gini guys. Ini lucu banget. Kalo gak salah this is an European brand if I'm not mistaken. Gitu sih. And it's really cute. Jadi aku suka banget sama handle-nya ini. Jadi aku pingin setiap pagi kalo lagi ngopi aku pake ini. Speaking of present for myself. Aku juga beli ini. Karena aku gak pernah punya lipstick dari Hermes. So I got Hermes Little Lipstick. Ini yang Rouge Matte Lipstick. Oh my god guys. Lipsticknya gemes banget. Terus ada logonya kayak gini. Ini yang aku lagi suka banget. Cakep ga guys. Ini tipe warnanya aku lagi suka banget. So yeee. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk diri aku sendiri yang lipstick ini. Mari kita move on ke hadiah yang terakhir. Ini dari Satvika. Temenku dari Jepang. Dan dia tau aku suka banget sama Starbucks Mug, dan dia beliin aku Yang Starbucks Reserve Yang hanya di Jepang Roastery, only Tokyo Dan aku pas liat ini Mau nangis guys Karena aku suka banget sama Mug Starbucks And it's so cute Oh my god, dan bawahnya detailnya dong Kayak ada gerigi-gerigi, ini lucu banget gak sih guys Terus warnanya pink And si Satvika ini juga beliin Untuk si Chris juga, and Chris really Love his as well So, thank you so much Dan She also got me Kayak banyak banget snack guys, yang itu udah aku makan semua Jadi aku gak bisa kasih liat ya guys But she also got me A really cute top dari Jepang Kayaknya di Jepang juga lagi mirip-mirip Dengan trendnya sama Indonesia sama Korea Yang kayak gini nih, cannot wait Untuk pake ini this summer So thank you so much Satvika, you know me very well Oh iya, dan juga aku ada hadiah Dari Hanseo, jadi aku bakalan taro Videonya sekarang, oke guys Aku baru-barusan dapet paket dari Hanseo So mari kita buka Jadi kita buka Oh, you grow it Jadi kita bikin sendiri gitu Oh, ini harus di assemble gitu deh Kayaknya And then plant Thank you so much Hanseo Ini harus dihidupin gitu Biar ada sinar mataharinya And then katanya tinggal disemprot Kalau ini Wow This is amazing Thank you so much Hanseo Ini aku bakalan taro di tempat yang Estetik Terima kasih Hanseo Ya ampun Aku pingin banget tumbuhan yang itu guys Jadi selama ini aku liatin terus Terus Aku kayak Wah, should I buy it? Should I not buy it? Tapi akhirnya I ended up not buying it all the time Tapi akhirnya si Hanseo Belindung buat aku Buat hadiah ulang tahun Jadi terima kasih banyak Dan katanya itu Tanamannya itu Kayak membantu Untuk kayak air purifying Di rumah gitu loh guys Jadi I'm very very excited To have it grow in my house Dan Oh iya aku juga dapet Plant Hadiah tumbuhan Dari Temen aku yang namanya Minju Jadi aku bakalan taro birulnya juga Pas aku buka Sekarang And then Simpand then Wah Oh shit Wah Ibu dah Thank you so much Minju Yang udah ngasihin aku tumbuhan Aku belakangan ini juga pengen banget Pelihara tumbuhan guys I wanna try To grow a plant Karena aku Sempet berapa kali fail Tapi itu karena juga Aku waktu itu sebelum covid Jadi aku sering banget keluar Negeri segala macem Dan dalam durasi yang lumayan lama gitu So this time around Because We're still Kayak Masih Dealing with Covid ya guys Jadi aku pengen bener-bener Mencoba untuk Grow something So Ya Terima kasih Terima kasih banyak temen-temen Yang udah Wish me happy birthday Yang udah ngasih aku Hadiah sebanyak ini Aku kadang I don't think I deserve it But thank you so much I'm really Literally showered with love Thank you guys so much For watching Terima kasih banyak temen-temen I hope you guys enjoy My birthday unboxing Jangan lupa untuk klik like dan subscribe And I'll see you guys next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax